hai oke teman-teman jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial ke kalian untuk cara mengedit foto dari yang seperti ini menjadi seperti ini nah buat kalian yang tertarik untuk mengeditnya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke disini untuk mengedit fotonya kalian hanya memerlukan aplikasi pixart aja untuk aplikasinya bisa kalian download di Play Store atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini nah jika sudah mencetak aplikasinya langsung aja kalian masuk ke aplikasi pixart nya kemudian jika sudah masuk kalian klik aja icon plus di bagian sini lalu kalian masukkan mentahan foto kertasnya nah untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika mentahan foto kertas sudah kalian masukkan kalian geser aja ke menu-nya lalu pilih yang foto kemudian kalian masukkan mentahan foto kalian nah disini untuk mentahan fotonya bisa kalian gunakan mentahan foto kalian sendiri ya atau foto akun game kalian bebas terserah kalian nah jika sudah dipilih kalian klik aja tambahkan lalu disini langkah selanjutnya kalian geser aja menunya lalu pilih yang efek kemudian untuk efeknya kalian pilih yang kebagian magic nah ini lalu pilih efek yang namanya sketchy ya nah ini nah jika sudah dipilih kalian klik aja centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser lagi menunya kemudian pilih sesuaikan lalu disini kalian atur aja untuk bagian kontras kalian atau aja menjadi minus 100 dan untuk situasi kalian klik kemudian kalian atau aja menjadi minus 100 nah jika sudah disini kalian centang aja lalu langkah selanjutnya untuk bagian opasitas disini karena atur menjadi kira-kira 65 ya nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik bagian penghapus di atas sini nah langkah selanjutnya disini kalian klik aja bagian hapus nah disini tinggal kalian hapus aja ya bagian luar objeknya kalian hapus hapus aja sampai menurut kalian rapi nah disini jika kalian salah menghapus seperti ini kalian bisa gunakan tombol pulihkan ya untuk memulihkan fotonya jika kalian salah hapus disini pokoknya langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja fotonya nah disini jika menurut kalian rapi seperti ini disini langkah selanjutnya tinggal kalian centang aja nah oke teman-teman mungkin kurang lebih seperti itu yang cara mengedit fotonya semoga bermanfaat buat kalian semua and see you the next video